Ya Pemirsa, pada Hamin 5 Lebaran Idul Fitri, jumlah angkutan yang singgah di Terminal TPA Seribulan Sarolangun mengalami peningkatan. Para pemenik lebih banyak dari Pulau Jawa ke Sumatera dibanding tujuan sebaliknya. Peningkatan angkutan bus antarprovinsi di malam hari di Terminal TPA Seribulan Sarolangun meningkat drastis. Angkutan yang masuk mayoritas dengan tujuan Medan, Aceh, dan Sumatera Barat yang berasal dari Pulau Jawa. Setiap bus yang masuk dilakukan sejumlah pemeriksaan, seperti pemeriksaan bisbord, pemeriksaan lampu, klakson, serta mempertanyakan kenyamanan penumpang saat berada di perjalanan. Pada mudik tahun 2019, tidak sedikit penumpang yang biasanya menggunakan angkutan udara beralih ke angkutan darat. Hal ini karena tingginya harga tiket pesawat sehingga penumpang memilih mudik menggunakan bus. Kepala Terminal Seribulan Sarolangun Sulaiman mengatakan, dalam sehari jumlah bus yang masuk ke Terminal Seribulan Sarolangun mencapai 250 bus. Kebanyakan bus berasal dari Pulau Jawa yang menuju Sumatera. Sementara untuk tujuan Sumatera ke Pulau Jawa relatif sedikit. Peningkatan secara signifikan, yaitu yang di hari-hari biasa sekitar 100 limit sekarang menjadi naik 250 limit. Antara Sumatera dengan Jawa itu berimbang. Karena kalau misalnya untuk Sumatera itu kebanyakan itu kedatangan. Kalau keberangkatan itu dari Sumatera ke Jawa menurut. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.